Mana Pak Sumantri? Di dalam, masuk Pak Coba Kita masuk ke dalam Assalamualaikum Hehehe Gimana kabar? Pak Sumantri, gimana kabarnya? Alhamdulillah Perasaan tambah ganteng aja ini Amin Kondisi kesehatannya gimana setelah diobatin di Jakarta? Ya gini aja deh Gak ada perubahan Belum ada perubahan? Iya Selama diobatin di sana, gimana perasaannya? Senang apa gimana? Campur aduk aja Campur aduk? Iya Tapi Terlihatnya agak Mendingan ini Pak Sumantri terlihat oleh Kang Jumi Channel Jalannya udah bisa? Gak Tetep Belum sepanjang milik layak Sepanjang harus pegangan lanjut Pegangan? Ya kayak cicat Coba gimana? Coba lihat Kang Jumi mau melihat Pelan-pelan coba Tawas jatuh Pelan-pelan aja Pelan-pelan coba Pelan-pelan Gini aja Oh begitu Harus ada pegangan tetep Kayak yang dulu Gitu ya? Iya kayak yang dulu aja Harus pegangan ya? Iya harus pegangan aja Kalau gak ada pegangan aja Pasti jatuh Pasti jatuh? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kajet Hari ini Kang Jumi Channel Berada di Kampung Ciuni Desa Curug Panjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Hari ini Kang Jumi Channel Akan melanjutkan informasi Adanya kondisi terbaru Kondisi terbaru Dari keluarga Pak Saipul Yang pada sebelumnya Yang sempat viral Keluarga Pak Saipul Yang sebanyak enam orang Mengalami sakit yang aneh Sakit kelumpuhan yang sama Satu keluarga Sakitnya Mengalami lumpuh Selama puluhan tahun Alhamdulillah Mereka semua sudah terbantu Oleh pemerintah Dan sudah menjalani pengobatan Di RSTM Jakarta Pengobatan di RSTM Jakarta Sudah berjalan Dan informasinya hari ini Mereka sudah kembali lagi Ke kampung halaman Ke rumah mereka Yang berada di kampung Cikuni Desa Curug Panjang Kecamatan Cikulur Hari ini Kang Jumi Channel Akan mengabarkan Untuk sahabat kajet Kondisi terbaru Kondisi terbaru mereka Yang pada saat ini Pada hari ini Kang Jumi Channel Akan mereview Mengambil gambar Memberikan informasi Hari ini Kang Jumi Channel Berada di kediaman Pak Saipul Yang terlihatnya ini kosong Dan ini ada Pak Saipul Oh Pak Saipul Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Aipul Ini kosong Dari mana ini Kosong Dari mana Pak Saipul Dari kebun Oh dari kebun Ngambil apa Singkong 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 sama daunnya Enggak Enggak Pak Saipul Ini Kang Jumi Channel Kesini mendapatkan informasi Bahwa Keluarga Pak Saipul Katanya sudah datang kemarin Udah Udah kemarin Ada di dalam Di Ke rumah baru Oh di rumah baru Jadi rumah ini kosong Kosong Ini siapa yang nempati nanti Nggak ada Ntar paling dibongkar Oh ini mau dibongkar Jadi keluarga Pak Saipul Sudah tinggal di rumah yang baru Rumah baru semua Berapa rumah Lima Jadi semuanya mendapat rumah masing-masing Dapat Alhamdulillah Nanti Kang Jumi Channel Ikut ke sana Ke Rahong ya Pak Boleh Ke rumah baru Itu memangnya kenapa sih Pak Mendapatkan rumah baru Kenapa Awalnya Itu awalnya Pergeseran tanah Oh iya Jadi Karena dulu ada Pergerakan tanah Bencana alam Jadi rumah Bapak ini Termasuk Dampak dari Bencana alam tersebut Jadi di relokasi Di relokasi Di Curug Seeng Di Rahong ya Oh Alhamdulillah Bisa main ke dalam Pak Sekarang ke rumah ini yang kosong Bisa 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 Ya Jadi ini Sahabat Kajet Rumah ini Rumah lama Yang mereka tempati Jadi Kosong Jadi rencananya Kata Pak Saipul ini Akan dibongkar Dan Sudah Pindah Ke rumah baru Jadi rumah ini Akan dibongkar Pak Iya Kenapa dibongkar Pak Ini Katanya Udah Nggak layak Di Huni Nggak layak Ditempati Tidak layak Dihuni ya Jadi satu keluarga Semua sakit disana Termasuk istri Bapak Juga disana Disana semua Di Rahong Di Rahong Alhamdulillah Alhamdulillah Ini juga akan dibongkar Seluruhnya ini Iya Udah Nggak boleh ditempatin lagi Tidak boleh Iya Terus Kemarin yang datang Menghantar ke Rahong Ke rumah baru Siapa saja yang hadir Dari Rumah Kamensos Dari Kemensos Terus Dari Bupati Ada Bupati juga Ada Pecamat Oh gitu Palura Ada hadir semua Ada Dari Dinas Dinas Kesehatan Ada Dari Dinsos Ada Alhamdulillah 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 ya Pak Alhamdulillah Perasaan Bapak gimana Udah Saya Senang sekali Banyak Terima kasih Sama Kamensos Sama Dinsos Semuanya Yang Sudah Bantu saya Dari awal Sampai Sekarang Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Udah Dampingin saya Dari awal Sampai sekarang Coba bergeser Ke Dapur Pak Kita bagian Ke bagian dapur Sahabat Kajet Kita lihat Rumah nanti Ini akan Dibongkar Nah Nah ini kita Dari bagian Samping Ke bagian Dapur Nah ini rumah Lama Yang untuk Sementara Masih ditempati Kondisinya Seperti ini Rencana Pak Saipul Mau ke rumah Yang baru Kapan ini Sekarang Mau kesana Sekarang Sekarang Bisa ikut ya Kesana ya Boleh Alhamdulillah Sahabat Kajet Kita nanti Bersama Pak Saipul Mendatangi Rumah baru Dan sekaligus Mereview Kondisi Kesehatan Dari keluarga Pak Saipul Yang ada di Rahong Curug Seeng Desa Curug Panjang Kecamatan Kecamatan Cikulur Oke Kita ke Rumah baru Pak Saipul Saat ini Kita bergegas Ke lokasi Bergegas Ke lokasi Rumah yang baru Bersama Pak Saipul Karena Karena rumah ini Sudah dikosongkan Kemarin Datang Langsung Diantar ke rumah Yang baru Yang ada di Rahong Rumah Relokasi Untuk Warga kampung Cihuni Yang terdampak Bencana alam Pergerakan tanah Pada beberapa Tahun yang lalu Alhamdulillah Rumahnya Sudah selesai Dan sudah Diserah terimakan Kepada Seluruh Masyarakat Kampung Cihuni Yang kurang lebih Sebanyak 56 Kakah Mendapat Bantuan Rumah Relokasi Nah ini Pak Saipul Mempersiapkan Perabotan Yang layak Digunakan Di bawah Ke rumah Baru Jadi Pak Saipul Ini Membawa Perabotan Rumah Tangga Yang masih layak Pakai Di bawah Unjalnya Perlahan Lahan Sedikit Demi sedikit Karena Lumayan Jaraknya Ini Sahabat Kajet Dari Cihuni Ke Rahong Ini Lumayan Cukup Jauh Jadi Sekitar Kurang lebih Perjalanan 30 menit Ya Pak Ipul Ya Perjalanannya Kira-kira Berapa lama Dari sini Cihuni Ke 30 menit Ada Rumah baru Ke Rahong 30 menit 30 menit Ya Kita Ke lokasi Rumah baru Sahabat Kajet Sama Pak Saipul Dan Kita nanti Akan Berbincang Bersama Keluarga Pak Saipul Yang Kemarin Sudah Pulang Dari RSTM Jakarta Kita Bersama Pak Saipul Menuju Ke Lokasi Rumah Blok Rahong Pak Saipul Mengunjal Perabotan Rumah Tangga Perlahan-lahan Menuju Ke Kampung Curug Seeng Yang ada Di Blok Rahong Karena ini Posisinya Tinggi Jadi Berjalan Kaki Karena Pak Saipul Tidak Memiliki Kendaraan Ikuti Terus Kang Jumi Channel Kita Ke Rumah Baru Pak Saipul Bersama Keluarganya Yang Baru Saja Pulang Dari RSM Jakarta Pak Saipul Terus Berjalan Untuk Menuju Ke Rumah Baru Yang ada Di Blok Rahong Karena Lumayan Jauh Kalau Berjalan Kaki Itu Ada Satu Kilo Dan Ini Pak Saipul Berjalan Untuk Mengunjal Perabotan Yang Kira-kira Layak Digunakan Dan Ini Adalah Perumahan Relokasi Blok Rahong Yang ada Di Curug Seeng Jadi Keluarga Pak Saipul Dibawanya Disini Menempati Rumah Yang Baru Rumah Dari Pemerintah Rumah Yang Disediakan Untuk Masyarakat Yang Terdampak Bencana Alam Pada Sekitar Tahun Tahun Yang Lalu Di Kecamatan Sikolur Ini Ada Bencana Alam Pergerakan Tanah Kolor Kolor Kotor Kotor Dan Ini Adalah Lokasi Rumah Baru Yang Ada Di Blok Rahong Melihat Keluarga Pak Saipul Yang Sudah Diberi Rumah Baru Alhamdulillah Sepertinya Sudah Mulai Sampai Sudah Sampai Jadi Di Ujung Lokasinya Paling Ujung Nah Itu Dan Ini Keseluruhan Rumah Rumah Milik Keluarga Kampung Cihuni Yang Sudah Diisi Kita Bergeser Ke rumah Pak Saipul Assalamualaikum Eh Cager Alhamdulillah Nges Pindah Dia Gitu Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Hirobil Alamin Dan ini Adalah Rumah Baru Milik Pak Saipul Ya Pak Saipul Ya Alhamdulillah Kita Boleh masuk Pak Boleh Boleh Masuk Aja Pak Kita Kita Melihat Kondisi Kesehatan Dari Istri Pak Saipul Yang Bernama Ibu Ella Ya Ibu Ya Kondisi Terbaru Istri Pak Saipul Yang Bernama Ibu Ella Assalamualaikum Alhamdulillah Ibu Ella Gimana Keadaannya Agak Alhamdulillah Sudah makan Belum Belum Makan Nanti Dimasakin Sama Pak Saipul Pak Saipul Baru Bawain Perabotan Perabotan Rumah Ibu Yang Diunjalin Sama Pak Eful Sudah Diobatin Di Jakarta Gimana Rasanya Badan Agak Mendingan Agak Mendingan Ya Alhamdulillah Dan itu Adalah Anak Dari Pak Saipul Nah Ini Anak Berapa Ini Pak Eful Pertama Anak Pertama Siapa Nama Edi Edi Yang usianya 25 Tahun Sakitnya Ini 15 Tahun Yang Menurut Informasi Pernah Diutarakan Oleh Pak Saipul Sudah Bisa Nyarios Kak Edi Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Jadi Kondisinya Kondisinya Masih Seperti Ini Pak Epul Pak Epul Empat Minggu Ya Di RSCM RSCM Jakarta Di Obatinnya Apa Aja Di Terapi Dikasih Banyak Di RMI RMI Terus Obat Darah tinggi Obat Di Terapi Semua Obat Sehari Tiga Kali Pagi Siang Sore Kasih Obat Untuk Makannya Di Sana Seperti Apa Tiga Kali Juga Pagi Siang Sore Untuk Tidurnya Dimana Untuk Tidurnya Bagus Ada Rumah Seperti Apa Di Sana Tinggalnya Tinggalnya Ya Di Ruangan Di situ Di Asrama Gitu Ya Di Asrama Alhamdulillah Setelah Dilakukan Pengobatan Menurut Pak Saiful Saudara Istri Dan Anak Pak Saiful Ada Perubahan Apa tidak Dari Kesehatannya Ada Kalau Gartel Semuh Koreng Semuh Kalau Panas Belum Oh Panas Belum Masih Panas Dan Untuk Keluarga Yang Lain Dimana Ada Di Sebelah Bisa Diantar Ayo Kita Melihat Keluarga Yang Lain Tinggalnya Di rumah Masing Masing Sudah Diberikan Dan Sudah Mendapat Bantuan Dari Pemerintah Dan Ini Yang Di Sebelahnya Ini Rumah Pak Misto Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Cagur Pak Misto Alhamdulillah Nah Ini Adalah Sahabat Kajet Rumah Pak Misto Yang Untuk Saat Ini Sudah Diberi Rumah Baru Oleh Pemerintah Terkait Rumah Relokasi Yang Terdampak Bencana Alam Di Kampung Cihuni Pada Beberapa Tahun Yang Lalu Alhamdulillah Ini Pak Misto Pak Misto Ya Ya Kumangak Setelah Diobatan Di Jakarta Ayah Ayah Perubahan Pak Misto Ayah Perubahan Ngarosaan Ngarosaan Tercocok Murnah Tercocok Murnah Alhamdulillah Tapi Pemerintah Sudah Berusaha Memberikan Yang Terbaik Untuk Pak Misto Pak Misto Harus Sabar Ya Harus Kuat Mudah Mudahan Sakitnya Pak Misto Ini Segera Diberi Kesembuhan Dan Ini Adalah Ibu Dari Pak Misto Adik Apa Kakak Kakak Oh Kakak Nah Itu Adalah Kakak Kandung Dari Pak Misto Yang Ikut Merawat Selama Di rumah Ini Alhamdulillah Pak Misto Ini Tinggalnya Saat ini Sendiri Sahabat Kajet Sama Anaknya Sama Anaknya Anaknya Di mana Kerja Tapi Istrinya Kemana Ini Kabur Oh Istrinya Kabur Tapi Belum Bercerai Gitu Oh Belum Nah Itulah Sudah Sudah Sedikit Mulai Ngobrolnya Juga Sedikit Mulai Nyambung Sahabat Kajet Nah Kita Bergeser Ke Keluarga Pak Saipul Yang Lain Untuk Keluarga Yang Lain Di mana Sebelah Kita Bergeser Kita Bergeser Ke Rumah Sebelah Ini Sumantri Ini Sumantri Alhamdulillah Jadi rumahnya ini sudah Masing-masing Assalamualaikum Mana Pak Sumantrinya Oh Istirahat Ini Ini siapa Pak Rahmat Pak Rahmat Selat Pak Rahmat Alhamdulillah Itu punya korsi roda Itu Dari Pemerintah Dari Dinsos Dari Dinsos Alhamdulillah Mana Pak Sumantri Di dalam Masuk Pak Coba Kita Masuk ke dalam Assalamualaikum Hei Gimana Pak Sumantri Gimana Kabarnya Alhamdulillah Sehat Perasaan Tambah ganteng Aja Ini Amin Kondisi Kesehatannya Gimana Setelah Diobatin Di Jakarta Gini Aja Gak Ada Perubahan Belum ada Perubahan Selama Diobatin Di sana Gimana Perasaannya Senang Gimana Campur aduk Campur aduk Terlihatnya Agak Mendingan Ini Pak Sumantri Terlihat oleh Kang Jimmy Channel Jalannya Udah Bisa Gak Tetap Sepanj Sepanj Harus Pegangan Pegangan Ya Coba Gimana Coba Lihat Kang Jimmy Mau lihat Pelan Pelan Coba Jatuh Pelan 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 Coba Pelan Pelan Gini Aja Oh Begitu Harus Ada Pegangan Sep Kayak Dulu Gitu Ya Kayak Dulu Aja Harus Pegangan Pasti Jatuh Pasti Jatuh Iya Alhamdulillah Ini Rumah Baru Pak Sumantri Sudah Diisi Kemarin Kemarin Datang Kemarin Datang Gimana Setelah Bertemu Dengan Bupati Senang Apa Gimana Senang Alhamdulillah Ikut Bungah Alhamdulillah Sahabat Gajet Terlihatnya Pak Sumantri Ini Bersama Siapa Rahmat Terlihat Agak Sedikit Membaik Terlihatnya Karena Rumah Yang Di Si Huni Akan Dibongkar Mereka Sudah Menempati Rumah Yang Baru Seperti Ini Terus Yang Lain Sudah Tidak Ada Yang Mana Kita Bergeser Lagi Ke Rumah Siapa Pak Epo Pak Rohman Pak Rohman Sedikit Jauh Ini Beda Pak Rohman Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Rohman Lagi Ngapain Ini Bersih Alhamdulillah Ini Punya Rumah Baru Ini Pak Rohman Alhamdulillah Alhamdulillah Kapan Di Isinya Kemarin Kemarin Pulang Lari Sentra Alhamdulillah Berapa Lama Berobat Di Jakarta Kemarin Dibawa Dua Bulan Setengah Dua Bulan Setengah Katanya Tiga Hari Kalau Diat Dua Hari Ternyata Dua Bulan Setengah Apa Suka Dukanya Setelah Berobat Dibawa Oleh Pemerintah Ke Jakarta Apa Suka Dukanya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Dapat Itu Untuk Kesehatannya Gimana Sedikit Membaik Apa Gimana Ada Perubahan Gak 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 Seperti Ini Aja Senang Gak Menempati Rumah Baru Ini Dari Pemerintah Dikasih Senang Pak Senang Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk Istri Dimana Istri Istri Gak Ada Sudah Meninggalkan Sudah Meninggalkan Sudah Kabur Pak Epul Pak Epul Setelah Keluarganya Tinggal Disini Bersama Keluarga Kumpul Disini Gimana Perasaan Pak Saipul Senang 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 Terus Untuk Makan Kehidupannya Nanti Kedepan Seperti Apa Ini Karena Rumahnya Sudah Masing-masing Untuk Makan Ada Ada Alhamdulillah Untuk Usaha Bapak Nanti Apa Ini Usaha Pak Saipul Untuk Kesaharian Belum ada Apa Harapannya Pak Saipul Apa Miara Kambing Boleh Minta Diberikan Bantuan Jenis Usaha Jenis Usaha Peternakan Seperti Nernak Kambing Ayam Yang Seperti Bebek Karena Untuk Apa Pak Untuk Usaha Menyambung Hidup Sehari-hari Untuk Menyambung Kehidupan Sehari-hari Ada Enggak Si Pak Ucapan Rasa Terima Kasih Kepada Pemerintah Ataupun Kepada Siapapun Yang Sudah Ikut Membantu Keluarga Pak Saipul Saya Terima Terima Kasih Bupati Binsos Kamen Sos Semuanya Terima Kasih Banyak Sudah Bantu Saya Sudah Dampingi Saya Di rumah Sakit Sampai Sekarang Kang Jumi Channel Akan Melanjutkan Informasinya Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Terima Kasih